Pemirsa cuaca ekstrim yang masih akan melanda wilayah Indonesia membuat setiap kepala daerah melakukan antisipasi dan penanggulangan terhadap bencana. Persiapan tanggap bencana terus dilakukan. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih akan terjadi di wilayah Indonesia hingga 12 Januari 2020 mendatang. Untuk itu setiap kepala daerah perlu mempersiapkan untuk mengantisipasi dan penanggulangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggelar apel siaga bencana untuk mengecek kesiapan aparatnya dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut sekaligus langkah penanggulangannya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita harus setiap siaga ini menghadapi curah hujan yang ekstrim. Kalau curah hujannya normal, Bili-Bili itu mampu untuk menahan air kita. Nah yang kedua, kita insya Allah tahun ini kita akan memulai pembangunan jenelata. Ini jenelata juga ini nggak ada yang bedung, jadi ini sangat berbahaya. Kemarin itu banjir besar, itu bukan penyebabnya dari dam Bili-Bili, tetapi itu dari jenelata. Makanya jenelata ini akan kita bangun cepat, itu butuh anggaran cukup besar, 1,7 triliun. Nah kalau jenelata ini selesai, baru kita punya rasa aman bagi kita yang berada di kota. Selain itu, Gubernur Sulawesi berharap masyarakat lebih mengedepankan upaya pencegahan bencana alam. Nurdin menegaskan, prinsip mitigasi bencana sebagai rangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana, harus terus disosialisasikan. Dari Makassar, Kontributor Nusantara TV, Labu Reke melaporkan.